Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali pada pembelajaran matematika kelas 5 semester 2 Pada pembelajaran hari ini kita tetap masih di bab 5 yaitu tentang pengolahan data Dengan sebab bagaimana cara menyajikan sebuah data Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan, mengorganisasikan, dan menyajikan data yang berkaitan dengan diri peserta didik Dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar atau piktogram, diagram batang, atau diagram garis Masih tetap semangat belajar dari rumah ya? Mari kita mulai cara penyajian data yang pertama yaitu dalam bentuk tabel Cara ini telah kalian pelajari di kelas 4 Coba perhatikan contoh berikut Ini adalah hasil ulangan matematika kelas 5 Langkah-langkah menyajikan data ulangan matematika siswa kelas 5 dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut Satu, tentukan data terendah dan tertinggi Yang kedua, tulis data urut dari yang terendah Yang ketiga, hitunglah banyak setiap data dengan memberi turus Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk diagram gambar Dalam diagram gambar, satu gambar dapat mewakili satu atau beberapa data Berikut adalah contoh tabel penjualan buku di toko makmur Berdasarkan tabel tersebut, banyak penjualan bilangannya merupakan kelipatan 5 Maka kita dapat lakukan pemisalan Gambar buku biru mewakili 10 buah Gambar buku merah mewakili 5 buah Selanjutnya, tentukan banyak buku untuk setiap bulan Misal, pada bulan Januari banyak penjualan 25 Sama dengan 10 tambah 10 tambah 5 Sehingga gambar pada bulan Januari yaitu buku biru sebanyak 2 dan buku merah 1 Yang ketiga, menyajikan data dalam bentuk diagram batang Perhatikan contoh tabel tinggi badan beberapa siswa kelas 5 Berikut langkah-langkah membuat diagram batang berdasarkan tabel Yang pertama, buatlah sumbu tegak dan mendatar Kemudian, tulis nama siswa di sumbu mendatar dan tinggi siswa di sumbu tegak Untuk sumbu tegak, gunakan jarak antar bilangan yang tepat Kemudian, buatlah batang-batang persegi panjang dengan tinggi sesuai data pada tabel Yang keempat, pastikan jarak setiap data sama besar Empat, menyajikan data dalam bentuk diagram garis Contoh, tabel penjualan buku tulis di kooperasi sekolah selama 5 bulan Langkah-langkah membuat diagram garis berdasarkan tabel yaitu Yang pertama, buat nama bulan pada sumbu mendatar dan banyak penjualan pada sumbu tegak Kemudian, buatlah titik pada pertemuan nama bulan dan banyak penjualan yang sesuai dengan tabel Yang ketiga, tariklah garis hubung antar titik yang telah dibuat Selanjutnya, menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran Contoh, tabel hasil donor darah PMI Langkah-langkah membuat diagram lingkaran berdasarkan tabel yaitu Yang pertama, tentukan jumlah seluruh data terlebih dahulu Berdasarkan data, jumlah seluruh data adalah 280 Selanjutnya, kita tentukan besar sudutnya Golongan darah A sama dengan 70 per 280 kali 360 derajat sama dengan 90 derajat Begitu seterusnya dengan golongan darah yang lain Selanjutnya, buatlah lingkaran lalu bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan besar sudut yang diperoleh Gunakan busur derajat Kemudian, jika semua data telah digambar, buatlah keterangan di setiap bagian lingkaran tersebut Kalian dapat membuat keterangan sesuai besar sudut atau prosentasenya Agar kalian lebih faham tentang pembelajaran yang ibu sampaikan Silakan kerjakan latihan 2 halaman 128-129 nomor 1-4 Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini Jaga sholat dan mengajinya ya Tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!